Transaksi kartu debit dari Cici Mei ini gagal. Nah, di mutasi kami itu belum masuk, gitu loh. Settlementnya juga gagal. Nah, kita akan kontak pihak bank. Itu biasanya 1-2 hari statusnya baru keluar, belum hasil atau tidak, gitu loh. Tapi ini di mutasi saya sudah berhasil, sudah terpotong juga di bank saya. Gini, Cici Mei, karena di tempat kami kan belum berhasil. Gimana kalau kami minta cash dulu dari Cici Mei untuk pembayaran kali ini, terus nanti kalau mutasinya masuk, kami akan refund ke Cici Mei. Ini sudah terpotong dari bank saya. Kenapa saya harus bayar cash lagi? Ini kan mesin edisi punya Kauwi. Masalah customer yang harus anggung kesalahan. Kenapa nggak sebaliknya aja? Nanti kalau benar uangnya di refund ke rekening saya, baru saya transfer ke Kauwi. Emang Kauwi nggak percaya, ya? Bukan nggak percaya, Cici Mei. Aku nggak mau dirugikan Kauwi. Kauwi, Bang bilang transaksinya gagal. Kita ada coba hubung Cici Mei. Dia tetap nggak mau bayar dengan alasan mutasinya terpotong. Aduh, yaudahlah, Tan. Ini aku udah buat ketentuan transaksi menggunakan mesin edisi, ya, Tan. Nah, coba kamu baca. Yang pertama, jika terjadi gagal settlement, uang dianggap belum masuk, sehingga pembeli diwajibkan membayar cash dulu. Dua, transaksi yang tercatat dikening pembeli tidak bisa menjadi bukti transaksi sudah berhasil. Tiga, jika setelah 3 hari kerja dan transaksi ternyata berhasil, maka akan transfer pembeli. Empat, dengan melakukan pembayar melalui musik edisi atau turis, kami menanggap pembeli sudah menyuturi Cui ketentuan ini. Oke, nah, setiap yang mau transaksi mesin edisi, kasih dia bakal. Oke, Kau.